Intro Hai, kembali lagi sama Rufa Iza Nah sekarang kita mau ke Notre Dame de Paris Kemarin viral banget tentang Notre Dame yang terbakar Dan aku mau kesana, mau lihat bangunannya seperti apa Karena sejujur sih, aku sedih banget Karena itu termasuk monumen yang terkenal dan biasa dikunjungi orang Dan sekarang, gak tau, kita akan lihat seperti apa sih kondisinya sekarang ini Oke, jangan kemana-mana Nah guys, kita udah sampai di Notre Dame Dan cuaca hari ini bagus, Alhamdulillah kita akan lihat ya Apakah kalian lihat Eiffel? Nah, emang Notre Dame ini gak jauh dari Eiffel Jadi itu kelihatan kan kalian bisa lihat Di sana ada pucuknya Eiffel Nah guys, kita bisa lihat Suasana di sini, rami banget Banyak orang yang mengabadikan tentang Caterdale ini Di sepanjang jalan ini banyak banget orang yang mengambil foto Caterdale Notre Dame de Paris Terima kasih telah menonton! Kalau kalian bisa lihat, itu ada 3 orang yang udah naik Terima kasih telah menonton! Dan tempat-tempat yang dekat sama Notre Dame itu ditutup Seperti itu, kalian lihat gak? Ada tempat tentara dan polisi yang berlalu-lalang di sana Jadi disterilisasi Tapi di tempat yang jauh Banyak banget media dadakan Dan juga media profesional Termasuk aku nih, media dadakan Penanganannya adalah Termasuk cepat sih Karena baru tadi malam Terbakar dan sekarang udah ada Skaffolding yang menopang Biar gak runtuh Dan langsung dilakukan perbaikan Masuk itu, kalian bisa lihat gak ada orang yang naik Di atas itu yang ada kerangka besi Yang ada di Skaffolding Itu sebelumnya adalah menara Dan sekarang udah hilang menara yang paling tinggi Udah roboh Terima kasih telah menonton! Banyak juga stasiun TV Dari berbagai negara Nah di belakang itu ada Dari Channel Inggris Dia lagi liputan tentang Notre Dame di Paris Ini dari Brussels Kalau ini dari televisi Perancis Nah ini ada Evie yang biasa aku tonton nih Beritanya Perancis 24 Kita lihat ya Sebenarnya katedral ini sedang tahap renovasi Ketika terjadi kebakaran Ukur dari bangunan itu sendiri 850 Katedral yang sedang dikonstruksi ini menelan biaya yang besar banget Yaitu 6,8 juta dolar Atau sekitar 956 miliar Nah ketika terjadi kebakaran Itu ada 500 pemadam kebakaran yang ditumpukan langsung ke tempat kejadian Jadi api bisa langsung dipandamkan Untuk penyebab kebakarannya masih belum diketahui guys Jadi kita tunggu aja Biar gak terjadi hoax Dan kita tunggu aja Investigasi dari polisi Oke sampai sini dulu perjumpaan kita Sampai ketemu di video-video selanjutnya Dadah